Pada saat Cinderella sedih, karena tidak dapat hadir ke pesta kerajaan, maka datanglah sahabat karib dari Cinderella. Cinderella, kenapa kamu bersedih? Saya tidak bisa ke pesta. Tanan, akan ada yang menolong kamu. Tiba-tiba datanglah seorang ri. Tunanglah, Cinderella, saya sudah datang. Biasanya yang datang, Ibu Piri. Tapi kenapa sekarang Bapak Piri yang datang? Ibu Piri sudah membangunkan putri tidur. Jadi saya yang datang sini. Kamu akan saya bantu. Mau apa? Bapak Piri yang datang? Saya akan sediakan semuanya. Tapi ingat, semua ini akan beruraku sampai jam 12 maram. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Sbering, 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 sbering. Pada. Cinderella pun akhirnya dapat menghadiri pesta kerajaan. Dan bukan cuma itu, bahkan dia juga bisa berdansa dengan sang pangeran. Saat pesta kerajaan berlangsung, terdengar lonceng jam sebanyak 12 kali. Dan akhirnya Cinderella pun harus kembali ke rumahnya, karena keajaiban akan segera berakhir. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Putri, kamu mau kemana? Jangan pergi. Jangan, mau pergi kemana? Mau pulang. Saya harus pulang. Jangan, mau kemana? Hah? Ini sepatu siapa? Ayah, entar aja. Ini sepatu milik putri saya suka. Tapi siap pergi. Besok kamu buat sejemparah siapa pemilih sepatu ini. Yang pas kakinya, kamu menjadikan istri. Baik, ayah. Ambil sepatu ini. Sepatu ini tidak mewat. Baca. Itu bukan untuk kamu. Ella, kamu tidak usah ikut-ikut dong. Mami sama kakak kamu mau ketemu Pangelana. Kamu cuma pembantuan di sini ya, Ella. Saya juga sayembara ikut. Tidak boleh. Cuma saya dan Mami akan ikut sayembara. Cepat ke sana. Keluar. Cepat. Pangelana. Pangelan tampan sekali, ya. Mami, dia cocok banget dengan saya. Silahkan kalian mencoba sepatu kacanya. Siapa tahu cocok. Saya dulu, oh. Silahkan coba. Tutup, tutup. Tidak, tidak. Hahaha. Hehehe. Sepatunya kekecilan. Masuk. Ya. Coba, coba yang satu. Coba. Tidak. Ini mungkin bisa. Mungkin bisa. Oh, harus bisa. Patunya terlalu besar. Buat Lady Ideth ini. Patunya terlalu kecil. Hahaha. Hehehe. Sepatunya kebesaran. Mereka bukan yang saya yang cari. Ada perempuan lain di rumah ini? Sudah tidak ada lagi ya, Pangelana. Di rumah ini cuma ada saya sama anak saya saja. In alko mekom. Jab seho gaegom. Sarai. Itu ada suara perempuan. Cepat panggil dia, cepat, cepat. Dia cuma soalem pembantu, Pak Pangelan. Pokoknya cepat panggil, panggil. Siapa tahu cantik. Ini dia juga perempuan. Berarti dia juga berhak mencoba sepatunya. Silahkan. Coba. 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 Sepatunya pas, pangeran. Apa? Apa? Hehehe. Oh, ho, ho. Sepatunya sangat pas. Kamu yang selama ini saya cari. Saya putri Cinderella. Oh, ho. Demikianlah kisah Cinderella. Satu, dua, tiga. Saya membawa keluarga. Saya jadi mau pengalaman. Saya jadi pangeran. Saya jadi pasien pendengaran. Terlalu besar kakinya. Sepatunya terlalu besar. Panggil! Pak Budi, saya siap pengawalkan raja dan pengekan. Saya siap pengawalkan dan raja. Saya sudah siap mengawalkan raja dan pengekiran. Saya sudah siap mengawalkan raja dan pengekiran dan raja. Bagaimana? Ini ilusi hebat bukan? Tentap budi dalam. Hahaha. Hahaha.